Halo semuanya, hari ini hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 Sekarang jam 18.49 waktu Indonesia bagian Barat Masih di suasana arus balik ya Semoga yang sedang perjalanan arus balik bisa segera sampai di rumah Oke, kita mulai analisanya Kita menuju NFP Bentar lagi NFP jam 19.30 Satu jam, eh setengah jam lebih Kita mulai dari XAUUSD XAUUSD kita nemu support disini Kemudian harga naik kemarin malam ya Tetapi tidak terus ke atas, tapi dia balik lagi Disini memberikan kita kesempatan untuk entry kedua Kalau yang belum entry Tetapi sebenarnya entrynya juga udah kelewatan Yang bagus tuh entrynya disini sebenarnya Disini Kemudian stop lossnya disini Gak perlu jauh-jauh di bawah sini Cukup disini cukup Kalau menurut saya begitu Nah disini cukup sebenarnya Kemudian targetnya kesana Mau diambil 2R boleh Jadi kalau dari sini ke sini Sekitar 1.300 Jadi 2.600an Itu sekitar Segini Ini 2R Kalau mau ambil 3.000 Tambahin lagi 3.900an ya Mau itu atau 4.000 lah 4.000 juga boleh Itu kalau mau ambil 3R disini 2 Oh salah Yang disini 2R Di sini 3R Nah Tetapi ruang Paling tinggi Itu sebenarnya ada di Sini Sekitar di area 1960an Itu ruang tertinggi Untuk buy 1960 Di area sini Ini area ya Gak persis pas Disini sih Atau mungkin Bisa dikecilin sedikit Nah sampai sini Kita ambil yang kiri Kita ambil yang kiri Kita tarik Area seperti ini Ini area Untuk target Paling jauh Kalau mau diambil Paling jauh Ini support Ngambil dari mana Ngambilnya dari sini Ini Ada support seperti ini Saya tarik Ke kanan Saya jadikan support lagi Jadi seperti ini Nah Sekarang kan harga Sudah jauh Jadi bagaimana Ya Kalau disini Kalau mau masuk disini Itu terlalu riskan Karena dimanapun Entrynya Stock lossnya Tetap disini Jadi Tunggu harga Pullback Ke area yang Paling dekat dengan Stock loss Disitulah tempat entry kita Jadi kemungkinan Nanti kalau NFP 1930 Harganya Volatilitasnya Tinggi Harganya bergerak Kacau begini Pulse Kalau dia bergerak Kesini Mendekati stop loss Itu tempat Yang paling bagus Untuk masuk Buy Kalau ada Kalau tidak ada Bagaimana Ya jangan maksa sih Tapi ingat Sekalipun kita masuk disini Biasanya spreadnya Kan melebar Jadi hati-hati Dengan spread Hitung juga Spread dari Broker yang Anda gunakan Tapi gambaran saya Untuk SAUUSD Seperti ini Oke Kita ke NCDUSD NCDUSD pun sama Saya melihat support disini Dari mana supportnya Itu dari kiri Pokoknya dari kiri Dan harga masih menahan Tapi Kalau mau Entry buy Itu sebaiknya tunggu Ini break out Dulu Ini break out Ini break Sebentar Ini break out Cari pull back Kita masuk Tarikan Ke atas sini Mau ambil 2R Boleh 3R Boleh Stop lossnya dimana Stop lossnya di bawah sini Kalau saya Saya biasanya Naruh stop loss Tidak jauh-jauh Jadi stop lossnya bisa Disini Ya Disinilah Pokoknya intinya di bawah sini Di bawah sini Dimanapun itu Itu tergantung toleransi Dari Manajemen Risiko Anda Yang gold pun Tadi sama Sebenarnya di bawah sini Dimanapun itu Dimanapun itu Di bawah garis merah Itu adalah letak Dari Stop loss Oke NCDUSD Seperti itu Tetapi sebenarnya NCDUSD Punya ruang Ke atas itu Sampai di 66400an Jadi kira-kira Disini dia 66400 Disini Nah Ini kita ambil Tarik ke kanan Seperti ini Ini Range tertinggi Untuk NCDUSD Untuk buy Untuk buy NCDUSD Ini kira-kira Total 2000an point Jadi kalau Dapet Ini berapa nih Harga bagus Disini Kita cuman Punya Eh kita cuman Perlu naruh 500 point lah Sama spread Mungkin sekitar 520 Atau 550 Ya saya hitung 500 ya Biar gampang Maka 2000 Itu berarti 4 kalinya Kita kalau Mau push Kesini Itu Dapet 4R Profit Kalau Kena Ingat Jangan lupa Apapun bisa terjadi Di forex Jadi gak ada Jaminan juga Nah Untuk NCDUSD Seperti itu Kalau Ke bawah bagaimana Kalau ke bawah Saya gak melihat Ada struktur jual Jadi disini Strukturnya cuman Satu Dia konsolidasinya Di bawah semua Konsolidasinya Disupport Jadi pilihannya Cuman buy Saya gak liat Jual Yang gold pun sama Saya gak liat Tempat untuk jual Disini gak ada Tempat jual Jadi pilihan Satu-satunya Cuman Buy Gold buy NCDUSD Buy Maka AUDUSD Juga Harusnya Buy Nah Tempat yang ideal Itu Sebenarnya disini Ini udah masuk Ini bagus Tempat untuk Buy nya Disini Kemudian Merahnya Di bawah Sini Dimanapun itu Dimanapun itu Di area sini Itu adalah Area Stop Loss Ke arah Sana Ke arah Sana Oke Untuk AUDUSD Seperti itu Selalu mirip Lah sama NCDUSD Kan mereka Sudaraan Oke Kemudian Satu lagi Untuk PONUSD Saya gak punya PONUSD EURUSD Dan USDN Saya gak punya Gambaran apa-apa Tapi untuk PON AUD Saya punya Ide bahwa Ini adalah Head and Shoulder Tapi Kebalik Orang bilangnya Inverse Head and Shoulder Tapi Kalau head and shoulder Biasanya saya Gak main Inverse nya Kalau head and shoulder Saya Ambilnya yang Jual Jadi Begini 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 Masuk Di saat Dia Break Cari pullback Ke bawah Jadi Kalau inverse Saya Jarang trading Yang inverse nya Tapi Kalau anda Suka ide ini Maka Ini adalah Peluang Untuk Buy Kesana Dan Biasanya Kalau head and shoulder Kan panjang Jadi Mungkin Dia akan Ngambil Swing ini Sebagai Area ujung Untuk TP Buy Mungkin Mungkin Ya Oke Jadi Saya recap Lagi Untuk Malam Ini Mendekati NFV Saya Punya Gambaran XAU USD Seperti Ini Bahwa Gambarannya Buy Area Yang Paling Ideal Untuk Beli Di Sini Tapi Hati-hati Dengan Spread Karena Biasanya Dia Melebar Kemudian NCD USD Pun Sama Ini Idealnya Tunggu Ini Break Out Kemudian Cari Pullback Disitulah Kita Masuk Sop Losenya Di Bawah Sini Ke Arah Sana Paling Ujung Disini Di area Sini TP Kemudian Audi USD Pun Sama Area Yang Ideal Untuk Beli Disini Dan Ini Tadi Pagi Tadi Siang Sudah Market Sudah Sampai Sini Jadi Nanti Kalau Market Berbalik Itu Kesempatan Masuk Lagi Tapi Hati-hati Hati-hati Dengan Spread Jadi Bisa Dia Melebar Banget Atau Analisa Ini Salah Total Jadi Dia Bukan Keatas Tapi Dia Berikut Kebawah Juga Bisa Apapun Bisa Terjadi Kemudian Pond Audi Saya Punya Gambaran Bahwa Ini Head And Shoulder Tapi Kebalik Ini Kalau Di Breakdown Satu Jam Seperti Ini Gambarannya Tapi Trading Ini Ini Kalau Di Breakdown Satu Jam Seperti Ini Gambarannya Kira-kira Seperti Ini Oke Sampai Disini Videonya Jangan Lupa Analisa Ini Adalah Pendapat Pribadi Bukan Analisa Secara Profesional Saya Tidak Menjamin Apa-apa Dan Forex Itu Adalah Bisnis Yang Sangat Berisiko Trading Itu Adalah Bisnis Yang Sangat Berisiko Anda Bisa Kehilangan Seluruh Uang Anda Jadi Bekali Diri Anda Dengan Pengetahuan Yang Cukup Seputar Dunia Trading Saya Bian Forex Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya